selamat menikmati 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 tidak ada penduduk kita minta tolong sama siapa minta tolong sama siapa makanya kita hujan gak hujan kalau kita udah puas istirahatnya puas melokoknya kita lanjutkan dan disini tuh karena banyak dari orang-orang Jawa kan transmigran kesini jadi nama desanya tuh ada desa Wonosobo desa Bantul jadi ke Jawa-Jawaan lah soalnya banyak orang Jawa juga disini harusnya sekarang udah mulai setar pendakian bener loh Jardin coy udah setar pendakian cuma karena si Pespa itu tidak mau diajak jalan-jalan wow wow awalnya sih gara-gara si Ipal ini sompral gitu bilang chat jangan dari besi dikayuin gak akan kenakaran paling patah bener kan si rotor itu patah profil emang untungnya itu baru baru setengah jam jalan lah setengah jam jalan jadi di step pulang kita sekarang ini pakai skupi biar cepet juga sih sampai kesananya gak kepikiran mogok-mogok kemungkinan mogok ada cuma gak sebesar Pespa kalau Pespa kan ya kayak sendiri lah kamu tau sendiri lah sesehat-sehatnya Pespa pasti ada mogoknya gak mungkin gak juga apalagi ini tanjakan semua kan rawannya ceket itu paling abis ini kita istirahat-istirahat baru kita jalan lagi gak banyak rekam nih soalnya berisik juga bingung gak kedengeran ngomong ini aja gak tau kedengeran gak tau enggak semoga kedengeran oke jalan lagi jalan lagi jalan lagi mantap betul kita pakai ini biar romantik romantik anjay ponco dua orang nih go ini mantap bener jalan 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 ron 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 selamat menikmati kalo ga diisip mati sendiri jadi dijamin 8 ribu pantat gua gila pantat sakit bener lho baru setengah ini kita jalan oke jadi sekarang ini istirahat selesai lewat dari bukit barisan nah pas di bukit barisan itu pemandangannya enak lah pohon 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 rimba lah pokoknya itu terus kalo lagi ada dapet rejeki suka ada hewan yang lintas banyak yang ngomong kayak gitu ya pokoknya banyak hewan yang lintas apalagi monyet macem macem lah tapi setelah keluar dari pelang kawasan taman nasional bukit barisan kiri kanan kukira hutan ternyata perkebunan entahlah perkebunan siapa ya yang pasti itu sangat luas untuk mau lewat sini ya persiapkan saja motor kalian jangan pake metik sih ya tidak rekomendasi pake motor gigi kalo gak hopling lah ini kita langsung cabut nanti ke krui istirahat lagi di krui baru gak tau tuh kita lanjut langsung ke ke pesagi apa gimana yang penting kita nyampe dulu ke krui ini oke let's go gawat guys baca lagi mantap sekali untung pas transit sih kalo di hutan tadi keder kita lu buat ini sendiri berarti iya lah gua disini ya gak bisa tuh gak bisa pelis banget ibu gak ngasih lu saya tungguin aja bapaknya ya ibu gak bisa bapaknya udah tua tangannya sakit ya terus lu ngapain buka tambal coy iya kan gok sekali ini udah bocor dua kali loh sama sekarang ini ban ini wokil gimana ya tanya orang itu aja yuk itu tuh yang di depan sini yuk yuk bisa pak apa orang-orang yang tanya gimana pak oh iya kasih pak gawat untungnya bapak mau tadi kalo gak mau kita udah bingungan entah sampai mana kita dorongnya gak ada kalo udah kayak begini udah gak ada ya oh berarti batasnya disini tuh maghrib udah tutup aja iya nah kalo siang kita tuh jadi gak kalah mau tolong kalau perampungan di depan masih ada lagi banyak oh kampungan panjang jadi semalam itu tidur di musola ini nih di musola karena kan semalam itu ban bocor nah pas udah diperiksa itu si ban luarnya itu bagian dalamnya udah pecah-pecah makanya gampang bocor akhirnya ganti ban tuh tapi itu tuh keadaan grimis terus jam sepuluhan lah ya jam sepuluhan udah gak mungkin jalan lah terus kan karena disini tuh hutan bukan perkotaan jadi rawan juga kalo jalan gak ada capek gak ada capek seberani-beraninya orang sih kalo jalan disini juga jiper juga apalagi pake motor berdua ya bukan takut sama setan-setan tapi kan yang orang kayak setan orang kayak setan paling sekarang kita ini ngerokok dulu lah ngecas 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 cari warung jalan sih intinya habis ngerokok jalan langsung ke pesagi ya langsung ke tujuannya kan niatnya awalnya kerui itu kerui tapi karena semalam kemaleman itu yaudahlah kita langsung ke langsung tidur aja disini melipir dulu ke musola disini kita jalan jalan terus jalan terus ada lima jam lagi ini sungguh menyiksa kan tapi tidak apa-apa lah semoga cuacanya bagus gak hujan-hujan jadi tidak merepotkan diri ini badan udah lengket-lengket tidak mandi aku mandi disini gak ada pintu kalo mandinya udahlah kering abis ngerok kita jalan lagi gua ada nasi bodoh bu untuk berapaan bu itu nih bu sender pakai telar 20 ya bu iya kasih bu iya jalan lagi kita parkir di belakang polsek tapi ini 11.20 udah bayar pajak udah bayar pajak ya sama belum ganti plat nah semalam itu ini nih kita ganti ban ini yang kecil banyak kecil jadi sama ban depan aja lebih besar ban depan ban belakang ini kecil bener nih tapi gak apa-apa lah yang penting masih tebal dan kita bawa tenda jadi gini itu biar ini ya di pantai tinggal ini ya niatnya biar di pantai itu tinggal buka eh saudara-saudara taunya terdampar di tengah hutan belantara lintas Sumatra ya entah kalo abas kita kena begal hehehe hehehe liat jalan sebentar beri bawa 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 selamat menikmati di bawahnya aja lah karena kejauhan juga kalau kesana kan nanti kita di pertikaan itu belok kanan mau ke arah pesagi itu kemarin itu niatnya udah wah dikit mie disini masak-masak buka tenda ih seru sekali sepertinya tidak terjadi alhamdulillah bahan bocor bukan perut yang boros malah belok kiri sangat boros satu hari makan 150 ribu gokil sekali jalan lagi kita bocor lagi tuh tidak ya langsung ke desa ujung aja gas berikutnya 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 Aduh, pokoknya selagi Hutan terus, hutan terus di Sumatra Ancamannya hutan, bela, beruah, rimau, wah semua dah Aku cinta Sumatra Alright, jadi ini kita udah ngelewat bukit barisan dan sekarang ini kita ada di Liwa Nah, Liwa ini di bukatannya Lampung Barat Tadi itu kita udah lewat bukit barisan sekitar sejam Cuma bukit barisan yang tadi itu gak separah bukit barisan yang pertama Kalau bukit barisan yang pertama itu bener-bener sepi terus tanjakannya gila-gila lah Nah, kalau bukit barisan yang ini itu agak nyantai Terus ada warung-warung, ada tambal ban Gak terlalu mengkhawatirkan lah kayak yang pertama itu Nah, setelah lewat kerui itu kita View kita itu di kiri itu langsung laut Nah, pas udah masuk bukit barisan ini Di sebelah kanan kita itu sungai lah Sungai itu dipakai tempat wisata Wisata Sungai Kubu, bukit barisan Jadi ada kolam renang dengan wahana-wahana klasik Akhirnya kita sampai ke sini Nah, di sini itu kita mau belanja logistik dulu Udah belanja logistik baru kita cabut lagi ke desa hujung Kalau sempat sekarang sih cuaca bagus kita berani naik sekarang Tapi kalau cuaca jelek terus kesorean kita paling naik besok pagi Alright, let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax